Intro Tahun baru Cina 2019 sudah di depan mata, saatnya berburu pernak-pernik Imlet. Saat ini saya berada di kawasan kecinan Glodok, Jakarta Barat. Di tempat ini Anda bisa membeli segala keperluan untuk Imlet. Selain beragam pernik yang tak boleh dilewatkan dalam perayaan Tahun Cina ini adalah Barongsai. Nah pemirsa kesenian Barongsai ini sempat dilarang di Indonesia pasca tragedi 1965 karena dianggap menyebarkan paham komunis. Bakmati Suri, Barongsai perlahan hidup kembali setelah era reformasi. Bahkan kini, Barongsai sudah menjadi olahraga resmi di bawah naungan Komito Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Indonesia ternyata mempunyai grup Barongsai yang disegani dunia. Resultatnya tidak meragukan lagi, 4 kali menang dalam kejuaraan dunia. Bersama saya, Inis Nyunong, saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat sosok dibalik Barongsai Polkapong, Ronald Sharif dalam Maestro Indonesia. Barongsai Konghahong mampu mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional. Sejak berdiri pada 17 Agustus 1999, tim Barongsai ini sudah menang 4 kali kejuaraan dunia di tahun 2009, 2014, 2015, dan 2017. Suatu kebanggaan karena Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia yang sudah 50 kali juara dunia. Nama Konghahong diberikan oleh yayasan yang beranggotakan margah Wangkohu. Salah satu leluhur mereka adalah si jawara kungfu Hongfei Hong. Dan pendiri Barongsai Konghahong adalah Ronald Sharif. Pria kelahiran Jakarta, 27 September 1945 inilah yang membuat tim Barongsai Indonesia disegani Barongsai Internasional. Halo Pak Ronald. Halo. Bungan gue ya Pak ya. Lagi sibuk latihan ya untuk sementas ada ya Pak. Ini saya akan lebih akar kayaknya panggalnya Pak Wongpak aja ya Pak ya. Wompak boleh atau nama aslinya Wongpak ganti namanya Ronald Sharif. Ronald Sharif. Wompak boleh. Wompak ya, oke baik. Ini kan memang mendekati Sinca ini kan pasti banyak sekali pembatasan Barongsai ya Pak ya. Betul. Ini kalau saya dengar nama Barongsainya di bawah aslinya Pak Wongpak ini kan memang Konghahong. Ya, Konghahong itu artinya yayasan margah Wang. Margah Wang. Jadi kami sama seperti Huangfei Hong. Nah itu Pak, itu gimana tuh Pak? Ya, ayah kami kan memang kelahiran dari Tiongkok di daerahnya Wongfei Hong. Oke. Dan kebenaran kami juga memang marganya Wong. Marganya Wong juga. Jadi kalau orang Tiongkok, kalau satu marga itu pasti ada kaitan famili. Oke. Jadi memang masih ada famili dengan legenda. Legenda Barongsai, Wongfei Hong. Nah, ini Pak untuk Barongsai yang di bawah asuhan Bapak ini kan sudah tidak diragukan lagi ya Pak ya prestasinya. Empat kali juara dunia. Itu ceritanya gimana Pak? Itu sampai empat kali. Ya, pemen-pemen kami, kami didik dari masih kecil, ikut Barongsai kami, kami tidak punggung bayaran, kami melatih mereka dengan gratis. Jadi mereka mendapatkan istilahnya upah dari latihan-latihan mereka kerja kerus mereka adalah ketika mereka menjadi juara gitu ya Pak ya? Kalau mendapatkan juara, hadiahnya itu seluruhnya kita bagikan kepada mereka. Terang, nah ini pertanyaan yang banyak orang tanya. Bagaimana cara membaginya? Nah, pasti pemain kepala dan pemain buntut itu adalah yang paling besar. Kepala sama buntut ya Pak? Paling besar, karena yang pemain yang dalam resiko polifigi ini, nah baru berikutnya yang pukul tambur. Nah, pemain sipa dan pemain kemau gitu. Jadi, cara membaginya kita bagi begitu. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya gitu ya Pak ya? Semakin berat tanggung jawabnya, semakin berat tugasnya, maka otomatis akan lebih besar ya Pak ya? Nah, ini idealnya dalam satu kelompok barong saya itu ada berapa sih Pak? Kalau satu tim untuk kejuangan dunia, terdiri dari delapan orang. Delapan orang. Pemain kepala, buntut. Pemain mus tambur, satu. Pemain kemongan, satu. Yang empat adalah simbah. Jadi, total seluruhnya delapan. Kami ada enam tim, bahkan ada tujuh tim sama yang main di lantai. Jadi, kami ada tujuh tim, maksudnya karena ada tujuh tim, kami bisa sekaligus dalam waktu imlek menerima order sekaligus. Banyak, jadi ada di mana-mana gitu ya. Sekaligus tujuh lokasi kita bisa main. Oke, ya, ya. Apa sih skill dasar yang harus dimiliki untuk teman-teman yang ingin belajar barongsai ini Pak? Ya, kejuaraan dunia barongsai yang dikasih angka, satu, kerapihan, kebersihan, sopan, santun, satu poin. Poin yang kedua, kerjasama kepala dan buntut, satu poin lagi. Dua poin lagi adalah kerjasama barongsai dan musik. Oke. Jadi, dia harus terasi. Ya. Tinggal enam poin, tiga poin adalah ekspresi. Ekspresi, ekspresi dari barongsai ya. Barongsai, dia harus bisa mengekspresikan ketika barongsai senang, marah, curiga, hati-hati, waspada. Nah, waktu dia gembira, waktu dia sedih, itu semua harus diaksesikan di atas tongkak ini. Itu adalah tiga poin. Tiga poin. Tiga poin lagi adalah kesulitan. Loncat tinggi, loncat jauh, loncat sambil menungkik, sambil mundur, itu tiga poin. Total sepuluh poin. Siapa yang paling tinggi, itulah yang menang. Nah, ini buat teman-teman yang ingin ikut barongsai ini, banyak sekali ya persyaratan yang harus dipilih ketika pemain barongsai ya. Apakah mereka harus jago kungfu misalnya? Tidak. Tidak ya? Tidak. Atau harus misalnya senangnya jago? Tidak. Siapa aja boleh ikut di tempat kami. Nah, tapi yang paling bagus kalau dia bisa kungfu, lebih bagus lagi. Karena kan pasti kelenturan badannya akan berbeda. Ya, dan kalau dia main ada kudak-kudaknya. Jadi tidak gampang jatuh ketika ditoplat. Barong saya yang begitu atraktif tentu menarik perhatian saya. Bukan cuma barongan, tapi juga musik pengirinya. Karena ada keserasian di tiap gerakan barongan dengan dirama musik yang keluar dari tambur, simbal, dan gong. Kenapa sih kalau kita main barongsa itu musiknya harus keras, Pak? Ya, itulah kelebihan dari barongsa. Nah, biasanya orang malah kadang-kadang suka... Kan takutnya tidak memecah konsentrasi gitu ya. Ini kan main di tonggak, ini kan sulit gitu, Pak. Itu kenapa? Justru musiknya keras. Dia kan latihannya sudah pakai musik. Jadi tidak heran. Jadi maka kadang-kadang saya suka humor, saya bilang barongsa kami, bunyinya tuntung ceng, tuntung ceng. Model cetun untuk ceng, model satu rupiah untuk seribu. Makanya kalau imlek, orang senang undang barongsa kami untuk acara-acara. Oke. Saya boleh coba, Pak, untuk main musiknya? Boleh nanti kalau dia habis turun? Kalau dia sudah turun ya. Kalau sudah turun ya. Kita akan coba untuk latihan musiknya, Pak, ya? Ya, boleh. Ini ada maknanya tidak sih, Pak? Oh, beda ya. Ya, itu biasa. Oh, itu udah boleh. Itu udah boleh. Terima kasih sudah menonton.